Pemirsa, ketemu kembali dengan saya, Ariwi Bobo, di Podcast Senyong, Podcast Kita Semua. Pemirsa, di tahun 2023 ini, Kabupaten Tegal merayakan ulang tahunnya yang ke-422. Beberapa tahun yang lalu sempat meriah sekali, kemudian 3-4 tahun terakhir karena COVID tidak meriah, tidak ada perayaan hari jadi Kabupaten Tegal. Nah, di tahun 2023 ini sepertinya akan kembali meriah. Beberapa kegiatan sudah disiapkan sampai dengan yang terakhir seperti biasa, pentas musik, artis papan atas dari Jakarta. Nah, Podcast Senyong, kepingin ada sesuatu yang berbeda. Di perayaan Kabupaten Tegal yang ke-422 ini, yang temanya adalah Melangkah Maju. Apa yang berbeda, kami ingin mendapatkan informasi, kami ingin mengetahui pendapat tokoh, pendapat masyarakat Kabupaten Tegal sendiri melihat dalam tanda petik Kabupaten Tegal dari luar Kabupaten Tegal. Nah, saat ini Podcast Senyong berada atau bertamu tepatnya di kediaman salah satu tokoh Kabupaten Tegal yang sukses di Jakarta. Beliau adalah Bapak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, asli Kabupaten Tegal. Kita sahabat beliau. Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kampung ini Pak Fikri. Iya, ya kalau orang asli Tegal, Naluri ya? Naluri. Itu paling tidak kampung halaman, hawanya, udaranya, makanannya, dan lain-lain ketemu tetangga kiri-kanan dan sebagainya. Saya kira itu sudah tuntutan batin. Tuntutan batin. Terima kasih ini Pak Fikri Podcast Senyong sudah diterima dengan baik. Tapi mohon maaf ini ngorak-ngarik tadi. Udah biasa nih, udah biasa terus. Jangan khawatir, Pak nanti kembalikan seperti semula, Pak. Pak Fikri, kami pengen tahu, Pak, pendapat Pak Fikri melihat dalam tanda petik Kabupaten Tegal dari luar ini seperti apa? Pasti kan beda, Pak. Pak Fikri melihat Kabupaten Tegal dari Jakarta ini seperti apa, Pak? Jadi gini, Pak, ilustrasinya. Mohon maaf. Tahun 1990-an, awal, Pak, saya masih marketing sebuah media radio di kota Selawi, Pak. Saya bawa ke Jakarta, saya perkenalkan. Dari mana, Mas? Dari Selawi. Selawi itu mana, ya? Iya. Tahun 1990-an, Pak. Saya jatuhkan Selawi itu ibu kotanya Kabupaten Tegal, 15 km dari kota Tegal ke ala selatan, ke arah Pulau Rupo. Oh, yang mau ke Guci itu? Iya, betul sekali. Jadi, Guci lebih ngetop daripada Selawi, daripada Kabupaten Tegal tahun 1990-an. Tapi sekarang juga Guci lebih ngetop, Pak, karena kemarin ada peristiwa. Jadi, apakah masih seperti itu, Pak Fikri? Iya, nampaknya memang mengubah persepsi masyarakat itu tidak mudah. Harus ada usaha atau skema bagaimana caranya, membranding mungkin. Seperti Indonesia, di luar negeri terkenalnya Bali. Kalau orang ngomong bahasa Indonesia, Malaysia gitu. Malaysia lebih dikenal daripada Indonesia. Ternyata Malaysia itu memang membranding diri truly Asia. Truly Asia is Malaysia. Indonesia masih baru belakangan, kemudian wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia masih baru ada di tram-tram di Belanda, di Eropa, dan seterusnya. Masuk dilihat, apa itu gitu, masih dalam tanda tanya. Tapi kalau surveinya Kemenparekraf, itu ketika setelah COVID, orang luar disurvei. Setelah COVID, kemudian mereka mau pergi kemana? Turis atau sebagai turis. Mereka akan rencana kalau ke sini, ke Asia, rata-rata ke Bali. Tidak menyebut Indonesia juga. Tidak menyebut Indonesia. Kemudian yang kedua ke Jogja. Jadi Jogja lebih dikenal daripada Indonesia. Nah, jadi baru kemudian yang lain, ada ke Thailand, ada ke mana, ada ke mana. Thailand dikenal Thailand. Malaysia juga bukan ke Kuala Lumpur. Misalnya. Bukan ke Kuala Lumpur atau ke Putrajaya gitu. Tidak. Ke Malaysia. Mau ke Malaysia. Dia ke sini bukan ke Indonesia. Mau ke Bali. Atau ke Jogja. Nah, atau ke Jogja. Jadi yang pertama ke Bali, yang kedua ke Jogja. Bagaimana biar Kabupaten Tegal ketiga, Pak? Nah, Kabupaten Tegal juga seperti itu. Dulu ada ketika Pak Iwan Bule jadi Kapolres Kabupaten Tegal, itu katanya ada peristiwa. Nah, kiriman barang dari Jakarta, dari Mabes Polri, datangnya semuanya ke Kota Tegal. Karena namanya Polres Tegal. Tegal. Nah, sehingga semuanya di Kota Tegal. Nampaknya juga satu Kabupaten Tegal, atau mungkin mau ngambil Selawi, saya kira perlu di-branding Selawi. Saya kira kalau Kabupaten Tegal mau juga mem-branding diri, mungkin kalau mau ditunjukkan bahwa ini Selawi misalnya, Saya kira kalau perlu Polresnya jadi Polres Selawi, bukan Polres Kabupaten Tegal, gitu. Jadi, seperti itu juga sama. Nah, branding ini ternyata penting, gitu. Dan kalau saya tanya, apakah sekarang masih, saya yang ada di Jakarta selalu akan mendengar seperti itu. Jadi, Gucci lebih dikenal. Gucci lebih dikenal daripada Tegal, bahkan daripada, apalagi Selawi. Apalagi Selawi. Apalagi Selawi. Jadi, menurut saya memang ada, kalau sudah ada branding ya, perlu re-branding berarti. Re-branding. Dan dimunculkan kalau ada event-event sekarang ini ke-422, mau diramaikan lagi. Yaitu momentum untuk re-branding Selawi atau Kabupaten Tegal. Ya, nggak usah terlalu iri. Yang lain, mau ada gedung banteng, ada pangkah, ada markasari, ada apa, ya nggak perlu. Pokoknya, salah satu saja sebagai simbol, gitu. Nanti akan kena semua. Ya, kan ibu kotanya Selawi. Betul. Jadi, brandingnya mungkin Selawi, gitu ya Pak? Selawi, ya saya kira. Seperti kota-kota yang lain. Nah, dibandingkan dengan kota lain, seperti apa, Pak Kabupaten Tegal ini? Ya, ini tadi yang, kalau orang luar, terus terang memang Tegal itu harus dijelaskan dengan narasi panjang. Oh? Iya. Tidak artinya ketika memperkenalkan diri atau tahu Pak Fikri ini dari Tegal, atau mungkin mendengar logannya kan, Akiwong Tegal, gitu. Mereka itu, wow, dari Tegal. Tegal siapa? Iya, iya. Sama ya. Namanya, kalau di dalam sejarah, misalnya sejarah Islam itu, itu sangat terkenal orang Arab itu ada yang berpengaruh, namanya suku Kures. Nah, kalau Indonesia itu yang paling berpengaruh, selalu jadi presiden, dan sebagainya, itu suku Jawa. Ini tidak, tanpa sedang melibih-lebihkan. Itu karena populasinya besar, sehingga dia ada di mana-mana. Nah, Jawa itu ternyata ada subkultur lagi. Subkultur di sini itu bukan subkultur Brahmana atau Satria. Nah, ini kalau Tegal, Purukerto, Banyumasan, Banyumasan, dan Tegalan, itu disebut subkultur Ngapak. Subkultur Ngapak. Sehingga, ini, ya, menjadi persepsi, menjadi bahkan orang langsung menempatkan ininya, apa, strata sosialnya, dan sebagainya. Strata sosialnya paling bawah. Mungkin kalau di, ini sudralah gitu, kira-kira. Bukan Satria, bukan Brahmana, tapi sudra, paling bawah. Sehingga kalau ada orang, misalnya orang cantik. Wah, itu orang cantik sekali ya, sayang. Nggak usah ngomong, kalau ngomong nanti ngapak. Kemudian langsung turun derajatnya. Ada orang pintar sekali. Tidak jadi di Pegman tuh gitu. Iya. Sungguhpun, kalau yang tahu tentang detail, misalnya, ketika kita ketemu, kemudian orang, yang orang itu pernah tahu tentang Tegal, nah, baru kemudian nanti dia akan meyakinkan bahwa, saya PNS. Di akhir masa periode saya mau pensiun, saya dipindah ke Banyumas. Saya dipindah ke Tegal, misalnya begitu. Saya protes kepada pimpinannya. Kenapa sih saya harus, saya di masa akhir, buah dia saya di tempat saya sendiri. Yang cerita orang Semarang. Iya, iya. Saya di Semarang saja. Ternyata, ada sebagian, ada sebagian, di Banyumas, ada yang di Tegal. Setelah dipindah, itu baru merasakan bahwa, enak ya ngomong dengan orang, dengan orang Tegal. Orang itu apa adanya, katanya begitu. Nggak seperti di sini, banyak bahasa basi, katanya begitu. Banyak apa ya, kalau orang Arab itu mujamalah. Orang yang bahasa basi, banyak apa ya, namanya, ya sesuatu yang, kadang tidak sesuai. Nggak sesuai dengan, nah, orang Tegal, orang Banyumas, itu apa adanya. Karakternya seperti itu. Karakteristiknya seperti itu. Sampai ada bilang, katanya, saya di berpanjang, di situ juga nggak apa-apa. Orangnya enak, katanya begitu. Jadi, depan belakang itu sama. Jadi, ini yang tahu tentang Tegal. Orang tahu tentang orang-orang yang budaya ngapak, dan sebagainya itu. Dan makanya, ya, banyak ini ya, Tegal masih ini, orang branding Tegal, misalnya, parto Tegal, Cici Tegal, atau siapa yang pakai Tegal belakangnya. Itu rata-rata bukan orang Tegal. Dia pengen terkenal, tapi dengan, dengan menganggap dirinya, supaya, ini saya ini kaum sudra lah gitu. Saya ini orang bawah, dan sebagainya. Sehingga dicintai orang banyak. Jadi, ya, orang yang kepengen, menisbatkan diri, membranding diri, menjadi orang, apa, yang dari kalangan bawah, dari kalangan, bukan kalangan elit, tapi alit, ya itu orang Tegal, udah ngomong, udah cukup. Ini orang, orang ini kroco lah gitu. Orang ini proltar, orang ini bawah, tak lah, begitu kira-kira. Jadi, citra orang luar, seperti itu. Nah, branding ini, apakah menguntungkan atau tidak, tergantung kita ini orang Tegal, memanfaatkan seperti apa. Gitu, Mas Ari. Itu kan tadi dari sisi budaya ya Pak ya, dari sisi karakter, dari sisi pendidikan Pak. Banyak tidak orang Tegal yang sukses berpendidikan, bahkan sukses berkarir Pak. Lah ini, berlawanan dengan yang tadi sudra, apa masih tetap orang-orang yang seperti ini, juga dianggap sudra Pak? Kan ada yang orang Tegal yang cedral. Iya, jadi, saya kira, kalau, saya enggak banyak ini ya, artinya karena disini kan, berbes Tegal, Slawi itu kan, dijadikan satu ya namanya, Tegalan lah gitu. Bahkan pemalang juga, karena bahasa, bahasa itu kan pengaruhi budayanya sama lah gitu. Dan penemunya juga sama, Kigides Bayu, semua menghormati Kigides Bayu, dari Mataram, tapi kemudian, ke sini, membangun Tegal. Dan, makanya, banyak orang-orang hebat dari dulu, misalnya orang Bumiayu namanya, Yahya Muhyamin, itu kan Menteri Pendidikan. Kemudian, ada Pak Sudriman Said, ada Menteri ESDN. Pak Suswono. Di Selawi ada Pak Suswono, Menteri Pertanian, dan sebagainya. Pak Gadot Nurmantio, itu lusan SMA di sini. Nah, kemudian, ada penerusnya, ada Pak Agus Kriswanti, itu kan Jenderal juga, Pangkostrat, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak orang berprestasi. Cuma, memang, belum terdata dengan baik. Nah, apakah saya, kadang-kadang juga, ada di, kemitraan saya, saya kemudian, kebetulan di Komisi 10, di Kemendik Butristek, di Kemenparekraf, di Kemenpora, di Perpustaka Nasional, semuanya itu, kadang-kadang, ketika saya keceplosan ngomong, logat bahasa Indonesia, gaya Tegal, dialek Tegal, baru kemudian orang pada tanya, Pak Fikri asli Tegal ya, gitu. Saya asli Tegal, Pak. Nah, begitu. Itu di semua, semua ada, di Perpustaka Nas ada, di Kemenparekraf ada, di Kemenpora ada, bahkan ada, tidak hanya asli Tegal, ada orang luar, orang Bekasi, orang Bekasi, besanan saya dengan orang Tegal, kemarin saya mantu di Tegal, dan sebagainya, dan sebagainya. Lah, kalau tahu begitu, kenapa kita nggak ada kendala-kendala, itu mestinya, hubungan dengan, eselon 1, eselon 2, eselon 3, ada semua. Ada semua, di semua kementerian. Kementerian, pendidikan, kebudayaan juga begitu. Cuma memang ini tadi, kita ini nggak punya database, sehingga, apa kontribusinya untuk, Kabupaten Tegal, supaya nanti, bisa, memajukan, karena, sekarang ini kan era kolaborasi ya, era yang nggak bisa, daerah, kemudian, dia hanya, bangga ke daerahnya saja, nggak bisa membangun, dia harus berkerjasama dengan daerah lain, kalau toh misalnya, Kabupaten, dia harus berkerjasama dengan provinsi, harus berkerjasama juga dengan, pemerintah pusat, apalagi ada, misalnya, pendudukan keuangan, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Kabupaten, kota. Ini kan nanti akan diatur, formalnya lewat pemerintahan, tapi non-formalnya, orang semua kan ada informal, ada non-formal, ada apa. Itu hubungan kekeluargaan, kedaerahan, asal-usulnya. Betul, betul. Saya kira wajar-wajar saja, kalau misalnya, Pak Yusuf Kala, misalnya, kemudian, dia punya akses banyak, karena Wakil Presiden waktu itu, lantas, kemudian, Bandara Makassar, terbangun dengan baik, kemudian, Sulawesi Selatan, menjadi pusat, hub, jadi tempat transit, orang mau ke Indonesia Timur, ke sana semuanya, misalnya begitu, saya kira tidak keliru, salah satu cara untuk menyebarkan pemerintahan pembangunan. Dan ini, saya kira juga seperti itu, bisa. Kenapa? Masa dekat dan masih di Jawa, tapi, ini mohon maaf, kalau tadi tanya tentang pendidikan. Pendidikannya banyak berprestasi, tetapi, orang melihatnya kadang-kadang dari BPS. Di BPS, ukurannya, kan Google sekarang, tanyanya selalu kembah Google. Kabupaten Tegal itu apa? 788, apa, 878 km persegi, 392 km dari Jakarta, atau 165 km dari Semarang, misalnya begitu, kemudian, indik pembangunan manusianya, seperti apa. Ini, ini kadang-kadang kemudian akhirnya, memandang, apa, rendah atau tingginya, diukur dengan data-data yang ada di, biasa statistik itu. di Google itu yang disedorkan, atau dirilis oleh BPS. Nah, itu yang kemudian akhirnya, ya, kalau begitu, kita berlomba untuk, menaikkan prestasi-prestasi yang bisa diunggah, atau yang di, ini, ke, di, di media, di online itu. Dan pemerintah mestinya, terus mengupdate, jangan sampai, prestasi-prestasi yang ada di Kabupaten Tegal, tidak terendus, tidak, tidak terdeteksi oleh orang, karena ada orang yang, ini, jangan-jangan, orang nggak paham, kalau misalnya Kabupaten Tegal itu, ternyata adalah, dulu yang disebut dengan, Jepangnya Indonesia. Masih tidak, Pak. Sekarang, Pak. Ya, enggak, terlalu, tidak terdengar. Tidak terdengar, tidak terlalu terdengar. Saya masih ingat, misalnya, ketika ada artis, meninggal dunia itu ya, karena keselakaan, Moge. Moge ini kan, apa ya, customize ya, motor-motor besar, itu kan, tidak semua orang punya, sehingga spare part-nya susah. Itu konon katanya, kalau ada rusak, misalnya kayak, misalnya Pak, itu tadi, kecelakaan, kemudian motornya rusak, itu kalau, apa namanya, order, request spare part-nya, itu indian lama. Padahal itu kalau dilepas, yang original. Kemudian dibawa ke Tegal, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa. Dengan spesifikasi yang seperti itu sepenuhnya, hanya serat-ratanya orang Tegal itu, kadang-kadang, menirunya, tidak memperhatikan, bahan. Asal, asal dikasih ini, asal dikasih arahan, jangan pakai bahan bekas. Harus pakai bahan yang bagus, yang ini misalnya, segala-galanya. Maka kualitasnya bisa sama. Saya kan pernah, jadi kepala sekolah. Itu semua, nggak pernah saya beli. Karena, diberi, oleh orang, yang memproduk itu. Apa, klem-klem itu, jaringan transmisi dan distribusi. itu semuanya ada di sini. Jangan-jangan orang Tegal juga nggak tahu. Lah kalau, orang lain yang pengusaha, atau bermitra, dan sebagainya, tapi Tegal ini nggak punya, ini, apa ya namanya, cara komunikasi, atau membranding, atau marketing, atau apa, yang memberitahu kepada masyarakat, bahwa, di sini ada. Ini kalau mau putus ini, silahkan datang ke Tegal, setelah datang ke Slawi, atau apa, ya ini nanti akan semakin terpuruk ini, Kabupaten Tegal. Gitu. Tapi kalau, branding kemudian, diikuti dengan, informasi lengkap tentang, Tegal itu ada, tersedia, update terus-menerus, wah, ini saya kira nanti akan, era sekarang ini, relevan-nya seperti itu. Begitu Mas Arie. Terima kasih Pak, informasinya ini. Masukannya dan, saran-sarannya. Itu tadi dari beberapa, masih dari beberapa, ini nih, bidang ya, pendidikan, kemudian tadi, ah, pariwisatannya Pak. Iya. Artinya, hanya guci. Iya. Tapi upaya pengembangannya, kalau dilihat dari luar, seperti apa Pak? Atau mungkin ada, apa ya, semacam, tarikan, atau dorongan, ke Bupaten Tegal, ke dunia kayaknya. Iya, iya. Dari pemerintah pusat, seperti apa Pak? Atau mungkin Pak, Fikri yang ada di DPR? Saya sih melihat, sesungguhnya usahanya, ya sudah lumayan lah ya. Jadi, kita nggak usah merevisi, atau nggak usah ini. Udahlah, karena yang diterima, orang luar itu, atau yang dikenal adalah guci, nggak apa-apa. Manfaatkan aja itu. Tapi kan orang berwisata itu, nggak bisa. Kemudian satu tempat, satu ini, itu rugi kan. Kenapa orang suka dengan Bali? Karena, ke Bali satu. Tapi dia ke Sanur, dia ke Pulau Nusodua, dia kemana-kemana, itu semua, itu mudah. Bahkan sampai ke Pulau Komodo, ke Labuan Baju, itu mudah kan? Iya, bisa dari situ, dengan harga yang murah. Nah, bahkan dia, cukup nyewa motor, motor roda dua, kemudian kemana-mana, meskipun, mohon maaf, kemarin bikin kisru. Bikin kisru ya. Itu kan kasus, satu dua orang. Tapi itu tanda bahwa, Bali itu menyediakan semua. Jadi, jangan biarkan, orang datang ke Guci, kemudian hanya ke Guci, tak utik. Nggak bisa. Skemanya, atau, penuh yang disediakan, ini Guci itu satu, ini paling spektakuler, misalnya. Tapi kemudian, kemana, kemana, kemana itu. Ini, kalau ada berita negatif, seperti misalnya, ada kemarin, ada ini. Kalau, negara lain, langsung itu, mendapatkan penjelasan, itu terus, Nggak, terus menerus untuk mendapatkan pencerahan, sebab, orang lain, negara lain, itu karena bersaing, misalnya ada, kemarin ada apa ya, Merapi misalnya, Merapi, meletus misalnya. Itu yang memviralkan, bukan Indonesia, tapi negara lain. Negara lain. Karena bersaing, supaya, nggak usah ke Indonesia, nggak usah ke Indonesia, itu ada gunung meletus, dan sebagainya. Padahal, kita bisa mengemas, bisa mengemas juga, karena itu kan, dekat dengan Borobudur, di samping, kenapa ke Jogja? Orang kenalnya Jogja, tapi ke Jogja itu, adalah ke Borobudur. Borobudur dikenalnya di Jogja, padahal, menggelar. Jadi, peringkatnya di kepala orang luar. Kita kan nggak bisa maksa orang. Itu, pertama, ke Bali. Nah, ke Bali itu kan tergantung orang Bali, tergantung Pawaian Koster, mau kemana, kemana, kemana. Nah, ke Jogja. Jogja itu di kepala mereka, ternyata maunya ke Borobudur. Borobudur, saya nggak ke Jogja. Di samping, ya kalau, pariwisata kan, 3A itu ya, amenitas, kemudian aseksabilitas, kemudian atraksi. Yang atraksi ini, yang kemudian, jadikan momentum, biasanya kalendernya, dimanfaatkan misalnya, di, libur di Eropa, misalnya summertime misalnya. Summer itu bulan apa. Bulan apa nanti, di Bali, kasih, jadi bulan ini ada, kalender, kalender, ya, kalender event, kalender event di bulan itu. Orang dari sana, bawa uang, bawa ini, waktunya, lama, kemudian, dia pada berbundung-bundung ke situ. Bundung-bundung ke situ, bawa duit, bawa apa, segala macam, mau liburan di situ. Kenapa? Dan orang Bali juga, melek, tentang ini, tentang, mereka liburnya kapan. Jadi tidak, kalau di sini kan hanya ada, musim, panas, musim kemarau sama penghujan saja. Lagi sana kan ada beberapa musim, dan musim yang paling lama dan sangat disukai adalah ketika summer time itu, ketika musim panas. Nah, liburan dan sebagainya, di samping menikmati Eropanya sendiri, tapi dia, kepingin salah satunya, ya, di kepala mereka, Bali. ada kebelakangan sesungguhnya, Raja Ampat. Raja Ampat, tapi, ternyata yang banyak menjual orang luar. Jadi yang menjual, travel agent yang menjual, bukan travel agent Indonesia, tapi travel agent. Nah, jangan-jangan, nanti, Gucci, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, atau yang kita tidak bisa menjual, informasinya lebih lengkap orang lain, nanti orang lain yang menjual. Kok bule pada datang ke sini, kenapa? Ternyata yang punya banyak mendapatkan keuntungan, adalah travel agent orang luar. Nah, begitu, kita banyak yang menarik, termasuk Kabupaten Tegal, itu tadi kan ada juruk cantel, ada, apa namanya? Pasar slumpring itu, Pasar slumpring, ada, nah sekarang, itu tadi, kalau, pariwisata dari sisi ini, saya, tadi usahanya bagus, misalnya, wisata Tirta Waduk, Cacaban, misalnya, itu kan sudah, sinergi dengan PUPR, sudah bagus, cuman gak tahu, ini karena, kadang-kadang, itu kan diskusinya panjang, masalah aset, asetnya saya tidak tahu, yang dengan, dengan perhutani seperti apa, karena rata-rata, destinasi wisata kita itu kan, rata-rata di perhutani, di BUMN, nah ini, mestinya, kalau itu bisa diselesaikan, dan seterusnya, tapi kalau yang terkenal Gucci, bagaimana, kemudian, ke, waduk Cacaban, misalnya, karena, itu kan jauh, nah misalnya berarti, aksesibilitas, tadi kan 3A, satunya kan aksesibilitas, itu, bagaimana dibangun, dari, Tegal, menuju ke sana, kemudian, ini, exit toll, itu juga kan, kita juga enggak bisa, apa yang namanya tadi, ego, kedaerahan, jadi, udah yang penting, ke Gucci saja, misalnya, kalau ternyata, ada orang lain, misalnya, berbes, misalnya, Kali Gua, misalnya, Kali Gua itu kan berbes, ya kenapa tidak, gitu, ke Kali Gua kan dia harus, misalnya, ke Curug Cantel dulu, kebaru ke Kali Gua, dan sebagainya, karena ada, kebun teh, dan seterusnya, saya kira, Curug Cantel, sempaka, nah sempaka, ya slumpring itu ya, iya, itu kemudian ke Kali Gua, itu dia puas, itu kayak gitu, nah, nanti di tengah itu, kalau memang ini menarik, itu kan bisa kemudian, kita undang investor, karena, konsep, apa, pentahelix, ABG, CAAM itu, akan, akademisi, kemudian, bisnismen, kemudian, government, kemudian, kemudian, media, nah ini juga, saya kira podcast ini, menjadi penting, karena, apalagi kalau, sekarang, di Youtubekan, ya, kalau di Youtubekan, kan nanti, kemudian, disebarkan ke orang Tegal, yang ada di Jakarta, atau apa, segala macam, supaya, like, and share, misalnya, dan sebagainya, ini, satu lagi, Barangkali Pak, dari, untuk meningkatkan prestasi tadi, dari sisi olahraga, memungkinkan tidak Pak, Kabupaten Tegal ini? Ya, ini, itu tadi, para wisata, itu, tadi saya, apa ya namanya, menyampaikan pesannya, Pak Agus Parenkuan, yang, apa namanya, mendiam itu, mantan Dubes, Itali, seperti Indonesia, Indonesia itu, kena penyakit namanya, the problem of plenty, jadi terlalu banyak yang menarik, sehingga tidak tahu, mana yang harus dijual, itu sama dengan olahraga, olahraga itu, kita punya banyak potensi, tapi kadang-kadang, tidak tahu, mana yang harus, kita serius sih, itu ikut arus semua, kosnya tinggi, tidak berprestasi-prestasi, seperti misalnya, karena banyak disukai oleh, masyarakat banyak, yaitu sepak bola, Pak Pak, sepak bola itu tim, penyakit orang Indonesia, paling susah itu koordinasi, kerjasama itu berat, nah, tapi padahal, jago-jago di sini, sebut jajah misalnya, yang tingkat dunia, tingkat transional, orang Slawi misalnya, tapi bukan, yang normal, tapi disabilitas misalnya, anaknya Mas Wondo, namanya sama Banyu, Banyu Trimulyo, itu sekarang lagi di, mana ya, lagi di luar negeri nih sekarang, sekarang lagi di luar negeri, menaikkan peringkat, karena peringkat dia, 18 apa-apa, itu kalau naik terus, naik terus, itu nanti tingkat dunia, tingkat dunia, tingkat dunia loh ini, ini orang Slawi, orang Dugus Alam, jangan-jangan, pendanya gak paham, kalau itu, ini saya yang ada di Jakarta, ini jangan-jangan, orang gak tau, pulang, apa istilahnya, lakasing watuk, lakasing dem, gak ada yang punya apa, gak ada apa, segala macam, padahal, itu peringkat, di dunia, ini bukan peringkat, anu, pop data, buka, itu bukan dunia, di Asia, dia peringkat 5, kalau gak salah, di Asia itu, ini kita kadang-kadang, terlalu, anu, ya, kita, yang urusi, jangan-jangan ini NPC gak diperhatikan, perhatikannya cuma Connie saja, Connie-nya gak berprestasi, ribu terus misalnya begitu, ini mohon maaf, kalau ada yang mendengarkan dari Connie, tapi ini kan, anu, kita mesti harus bekerja sama semua potensi, dan mana yang paling ini, dan, serius, ya, saya makanya kemarin ingatkan, kepada Menteri Pemuda yang baru, usianya sama dengan anak saya, ya, Menteri Pemuda, betul-betul pemuda, ini baru kali ini, nah, saya bilang, Indonesia itu, termasuk Tegal, Tegal itu, termasuk juga sumber, misalnya, atlet badminton, sepak bola ada, sekarang juga ada, timnas yang dari sini, dari ujung Rusi, si siapa, Owen apa siapa, si Owen itu, dari ujung Rusi, ada dua orang, tapi yang namanya, sepak bola kan, tidak orang per orang, yang hebat, satu, dua, itu, saya sedih juga, ada timnas yang, sekarang kemudian, hanya di, apa, disewa, di Tarkam, orang berbus misalnya, si siapa ini, Husnul, Husnul yakin, misalnya, dulu PSIS, itu, kemudian, di masa tuanya, tidak terlalu, nah, ini makanya, Kabupaten Tegal, perlu, mendata, kemudian, bikin prioritas, lantas mana, yang ini, kalau menurut saya, jangan abaikan, yang disabilitas, karena ternyata, peringkatnya bukan, iya ini, tingkat internasional, tingkat dunia itu, waduh, ini kalau tidak diperhatikan, ini berbahaya, sekarang, lagi menaikkan, peringkat dia, nah, syukur bisa, nanti di Olimpiade, terakhir, Pak Fikri, mungkin, kalau dengan Pak Fikri, harus bicara tentang, agama juga ini, Pak Fikri, lebih hafal dari saya, barangkali, ada ya, di Al-Quran, ya mungkin, bawah, akan merubah, nasib, satu kaum, kalau kaum itu, sendiri yang merubah, tidak akan merubah, satu kaum, kalau bukan kaum itu, yang merubah, kaum, bukan pimpinan, kabupaten Tegal, kaum kabupaten Tegal, agar bisa berubah, seperti apa, terakhir, berubah lebih maju kan, ini kan tema kita, melangkah maju 18 Mei, saya ke, betul, kalau bisa, mesipun ini juga, masih, masih Mei ya, masih Mei, masih Mei, jadi, masih tidak terlalu jauh, dari, Hardik Nas, Hari Pendidikan Nasional, semua itu, berubah, misalnya, kalau kembalinya ke, zaman Islam, Rasulullah ditaruh, di tempat yang, tingkat literasinya, paling rendah, di tingkat yang, ummyyin, ummyyin itu, orang yang, orang yang, orang yang belum tahu apa-apa, orang yang tingkat literasinya rendah, bukan di Persia, bukan di Rimawi, yang sudah maju intelektualnya, tapi di tempat yang literasinya rendah, ketika di tempat yang literasinya rendah, dan dia bisa meningkatkan, tingkat literasi, itu bisa melampaui semuanya, nah, menurut saya, apa namanya, tidak salah, kalau kemudian, ukuran kemajuan, sebuah daerah, itu juga, diukur dari IPM, misalnya, Indek Kembangunan Manusia, Indek Kembangunan Manusia itu, ada tiga, memang, pendidikan, kesehatan, dan, dia beli, tetapi, menurut saya, pendidikan itu kunci, jadi pendidikan itu kunci, dan, sehingga misalnya, kalau kembali ke Islam, misalnya, ayat pertama turun, ikro, nah, dan Rasulullah, nolak, ma'anabikori, saya nggak bisa baca, ikro, ma'anabikori, ikro, jadi sampai tiga kali, dan akhirnya dibimbing, itu yang bikin, kemeringet, apa, Rasulullah juga itu, dan ketika mau membangun, misalnya, membangun Madinah, membangun Mekah, yang itu tadi, apa ya namanya, tingkat literasinya rendah, kemudian budayanya sangat, apa ya, sangat rusak, gitu, orang menyebutnya, Jamin Zahiliyah, Jamin Zahiliyah itu, kalau dari sisi sosial, misalnya, Susila misalnya, itu kayak ayam, kakek bisa mengawini cucunya, itu kan kayak binatang, lebih dari binatang, itulah kondisi begitu, dan dari mana? Dari pendidikan, dari pendidikan, dan makanya, kalau, yang pernah, minum air zam-zam, doanya itu kan, Allahumma ini, nas'aluka ilman nafi'ah, warizkon wasi'ah, wa shifa'an minkulidha'in wasaqumin, yang pertama, ilmu, jadi kunci itu saya kira, kalau memang, menurut saya, dinas pendidikan, dan budayaan apa enggak? Dan budayaan, itu harus dikuati betul, dan harus detail, harus detail, kalau misalnya, masih dianggap, bahwa, apa namanya, APK-nya rendah, atau mungkin, usia harapan sekolah, masih pendek, dan sebagainya, itu diseriusi, kalau perlu ada tim khusus, jadi kalau bisa itu, jadi, kan, nas'aluka ilman nafi'ah, warizkon wasi'ah, dan, Rizki, ini kan, daya beli mungkin ya, indek, indek ekonomi lah, wasif'an minkulidha'in wasaqumin, dan sehat, dan sehat, saya kira, tiga ini kayak, indek pembangunan manusia, menurut saya, tidak salah, tidak terlalu salah, kalau kemudian, itu padahal, umum itu, indek pembangunan manusia, human development index, tidak hanya dipakai di Indonesia, di seluruh dunia, juga pakai itu, PBB juga pakai itu, ternyata, Rasulullah berdoanya aja begitu, Allahumma'inin as'aluka ilman nafi'ah, warizkon wasi'ah, wasif'an minkulidha'in wasaqumin, nah, artinya, kalau, kita doa terus begitu, tidak hanya doa, tapi, kemudian bikin tim itu, mau COVID, mau apa, mau, ini kan katanya, mau ada resesi dunia lagi, misalnya, resesi dunia, kalau, orangnya siap, itu bisa menyelesaikan masalah, sekarang, emang lagi, ternyata, problematikanya semakin rumit, sekarang ini, ketika problematika semakin rumit, orangnya tidak dibekali dengan, baik, tidak, apa ya, pengetahuan atau keilmuannya, dia rendah, itu, bunuh diri dia nanti, pusing, kayak bumpet itu, kayak mau kiamat ini, wah, ini kok, hidup kok kayaknya susah sekali, tapi, kalau yang punya ilmu, pengetahuan, oh, bisa, bisa diselesaikan dengan ini, kalau nggak bisa dengan ini, bisa apalagi sekarang, didekati dengan, multi-disiplin ya, multi-disiplin, jadi, tidak hanya satu ilmu, menyelesaikan masalah, orang hebat, nggak ya, karena dia pintar di satu, sektor, misalnya, sekarang, tidak relevan, karena, era, sekarang, era complexity, jadi, satu masalah, diselesaikan, tidak hanya satu disiplin ilmu, tapi oleh banyak disiplin ilmu, jadi orang, profesor, dokter, budak, tua sekalipun, itu, nggak, nggak jaminan, kemudian menyelesaikan, atau nggak, mesti relevan hidup sekarang, karena dia harus berkolaborasi dengan orang lain, yang, ilmu lain, ilmu lain, ilmu lain, yang itu nanti, melengkapi sekarang ini, nah, Mas Ari, mudah-mudahan, di, ke 422, bisa, nanti, mendorong semua, dari mana, dari pendidikan, mudah-mudahan, nanti menular ke tempat lain, terima kasih Pak Fikri, rasanya, tidak cukup Pak, harus, satu minggu ini, ngomong, satu masa resen, terus gitu, ya, tapi karena Pak Fikri, sudah ditunggu di tempat lain, jadi, terima kasih, sekali lagi, dan, mohon doa, serta dukungan, untuk Kabupaten Tegal, amin, mudah-mudahan, insya Allah nanti, kita tidak lanjut, yang, masukan dari Pak Fikri, mengumpulkan para tokoh, kemudian, di data semuanya, saya yakin, Kabupaten Tegal itu, punya potensi, luar biasa, mohon dukungan Pak Fikri, amin, amin, terima kasih, demikian, Pemirsa, Podcast Tenyong kali ini, sampai jumpa, di lain kesempatan, ikuti terus, Podcast Tenyong, Podcast kita semua, bersama saya, Ari Bipowo, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih,